Halo Traders, Pemirsa Setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomunasi minyak Vibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa 9x pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Rabu naik dan diperdagangkan di sekitar 89.50 USD per barrel. Harga minyak mentah WTI mengalami kenaikan, karena pada saat ini pasar lebih percaya kepada outlook permintaan akan minyak mentah yang dikeluarkan oleh OPEC dari padat kepada ancaman akan terjadinya resesi karena inflasi dan melimpahnya suplai minyak mentah. Dalam laporan bulanannya, OPEC mengatakan bahwa permintaan minyak mentah akan naik sebanyak 3,1 juta barrel per hari pada tahun 2022 dan 2,7 juta barrel per hari pada tahun 2023. Tidak berubah dari pernyataan pada laporan bulan lalu. Laporan ini juga menyebutkan adanya tanda-tanda bahwa ekonomi di negara-negara utama menunjukkan data ekonomi yang lebih baik daripada yang diperkirakan meskipun di tengah badan naik tingginya inflasi. Kertekannya Dolar Amerika Serikat ikut menopang harga minyak mentah WTI. Dolar Amerika Serikat tetap dalam kondisi tertekan. Setelah keluarnya rilis data Producer Price Index atau PPI yang melemah. PPI ini umumnya bulan Agustus turun 0,1% dan angka tahunan turun ke 8,3% lebih rendah daripada sebelumnya 9,8% dan dari yang diperkirakan sebesar 8,8%. Support terdekat menunggu di 8,9% yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 8,8.29% dan kemudian 85,48% Resistance yang terdekat menunggu di 8,9.83% yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 90,34% dan kemudian 91,01% Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.